Assalamualaikum teman-teman Halo teman-teman semua Gimana kabar kalian hari ini Semoga hari ini kalian selalu sehat dan semangat ya Masya Allah teman-teman Kita ketemu lagi di channel aku Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini Dan yang udah ngempetin waktunya penonton Jadi sampai selesai Halo teman-teman semua Jadi di video kali ini aku mau jawab pertanyaan teman-teman semua Yang rame banget di kolom komentar Di video aku Yang tentang keguguran di kehamilan 5 minggu Dan sebelumnya aku mau ucapin Terima kasih banyak buat teman-teman semua Yang udah selalu support aku Dan yang selalu Nonton video aku Jadi di video kali ini Aku bakal sharing lagi Aku bakal jawab pertanyaan Yang teman-teman tanyain ke aku Tentang keguguran aku Jadi aku keguguran di kehamilan 5 minggu Setelah sekian lama Menunggu kehamilan di Mesti penipian aku 3 tahun Tapi sudah kehendak Allah Untuk ambil kehamilan aku Dan alhamdulillah Allah mempermudah segalanya Teman-teman Jadi walaupun Aku keguguran Tapi Allah mempermudah Dengan aku tanpa kulit Jadi setelah aku mengalami Dua empat flag Baik itu flag Ping muda Sampai ke ping Yang agak tua ya Yang kayak berdarah Dan juga sempatnya sih Awal banget Itu kalau gak salah itu Flagnya coklat-coklat gitu Teman-teman Dan itu kayak Terus-terusan gitu Dan makin memerah Dan disitu udah mulai panik Karena sebelumnya Aku ke dokter pertama kali Untuk cek kandungan itu Aku gak dikasih obat penguat kandungan Hanya Asam polak ya teman-teman Jadi setelah pulang dari dokter Untuk promesaan pertama Untuk ngetahui kehandilan aku Aku hanya kasih asam polak Pulang dari klinik Aku langsung mengalami Hal yang tidak diinginkan itu Terus setelah itu Setelah aku ngalamin Kayak keram perut Reflex Sampai akhirnya Aku keguguran Itu tahu kenapa aku keguguran Karena waktu pas malam Mau tidur itu Sekitar jam seles malam Aku Perutnya itu keram Pakai banget Sampai punggung aku Ini awalnya Berasa panas Teman-teman Panas Terus aku kayak Gak enak banget Badannya Sempat bebang juga Sebelum keguguran itu Dan akhirnya Malamnya Aku langsung Mengeluarkan Gumpalan darah Jadi gumpalan darahnya ini Berbentuknya Kayak kecil-kecil gitu Tapi banyak Dan itu bener-bener Berdarah banget Setiap pikis Jadi sempat trauma juga Nih darah Teman-teman Karena Kayak gitu Dan setelah Kayak gitu Jadi dari Setelah aku Nge-frag-nge-frag Aku selalu pakai Pembalu Sampai akhir keguguran itu Dan yang keguguran pertama Itu aku Nge-fragin Gumpalan darah Yang ada jaringannya Itu yang ada putih-putihnya itu Aku sih Langsung aku buang Karena aku Emang gak tahu Kalau itu harus disimpan Atau gimana Dan ternyata Waktu ke dokter Untuk tahu Aku tuh keguguran atau enggak Dokter bilang Itu gumpalan darahnya Yang dicuci atau enggak Dan aku tuh Nge-cuci Karena aku gak tahu Tapi aku foto Karena pas difoto Dokternya bilang Kalau ini adalah jaringan kehamilan aku Yang udah keluar Tapi Setelah di USB lagi Ada kantong kehamilannya Yang masih ada Di dalam rahim aku Jadi aku harus Dikuret Untuk mengambil Sisa Gumpalan darah Sihkan Kantong kehamilannya ini Dan bukan karena Masalah uang juga Sama sekali Gak ada hubungan Sama uang juga Kenapa aku gak mau dikuret Pertama Karena aku memang Benar-benar trauma banget Sama yang namanya Alat rumah sakit Kayak operasi gitu Karena waktu itu Sempet HSG Sebelum kehamilan itu Aku ngeliatin Ya alat-alat HSG Mungkin teman-teman yang pernah HSG Tau juga Gimana rasanya Di dalam ruangan Rumah sakit Yang Apa ya Proses HSG itu Tapi ya Kalau misalnya HSG Aku aman-aman aja Teman-teman Gak Yang gimana-giminnya Gitu Dan setelah itu Terus juga Aku konsultasi Sama teman aku Yang udah penahanan juga Atau yang gak pernah Kasih kayak gini juga Dan karena Kehamilan aku Baru 5 minggu Dan belum ada Apa Belum ada jaminya Jadi baru ada Kantong kehamilannya aja Jadi aku disarankan Untuk minum obat Tapi Itu kan Berlaku untuk Rumah sakit Karena klinik yang Aku biasanya Konsultasi ini Merucuk aku Ke rumah sakit Nah setelah itu Karena aku udah Juga konsultasi Sama beberapa teman Sama ibu bantuan aku Bilang Kalo misalkan Hamil masih muda Sebisa mungkin Jangan dikuret Karena Katanya Buat teman-teman Yang udah Pada kuret itu Katanya Kuret itu Bisa bikin Dinding rahim Itu jadi tipis Teman-teman Jadi kan Kalo misalnya Kita mau hamil Persiapan kehamil Dinding rahim Itu harus tebal Tapi kalo misalnya Kuret Itu akan Menjadikan Dinding rahim Kita jadi tipis Katanya Seperti itu Ya buat teman-teman Aku yang udah Pada kayak gitu Jadi setelah itu Karena awalnya Aku memang udah Gak mikirin Masa kurat lagi Aku kayak udah Pas rasa sama Allah Karena memang Aku ngerasa Badan aku tuh Udah gak enak Selama kontraksi Terus Ngeluarin darah Terus kan Pas keguguran itu Jadi aku emang Kayak udah Isat aja Rehat Berbaring Sambil minum air putih Yang banyak Sama Sama Menenangkan diri Gitu teman-teman Soalnya kalo misalnya Orang keguguran itu Pasti bakalan Panik banget Dan shock banget Begitu kan Dan pikirannya tuh Udah kayak Ya gimana-gimana lah Gitu Dan sampe Akhirnya suami aku Nawarin mau gak Minum air Rampai hijau Aku bilang Ya udah deh Gitu kan Karena aku memang Awalnya Gak tau Kalo Rampai hijau Bener-bener bisa Ngebersihin rahim Kan Jadi aku mau Karena memang Biasanya Kalo misalnya Beneran aku sakit Atau Memang lagi Menenang badan Biasanya Aku sama Kulah Tapi Sukanya Minum air Rampai hijau Gitu Dan setelah itu Udah minum air Kelapa hijau Udah teman-teman Tanya suara Motor yang Biasanya Nah setelah itu Aku minum Sampai Kalo gak salah Dua kali Sehari Jadi kayak Siang Pagi ya Gak terlalu pagi juga sih Terus sama Menjelang malam Dan akhirnya itu Kalo gak salah Cuman Dua kali Terus Mereka Aku beli Jamu Jamu Godokan Paitan Nah Ini buat teman-teman Yang nanya Jamu Godokannya Apa Ini aku beli Di toko jamu Aku bilangnya Beli jamu Godokan Paitan Nah Biasanya Biasanya kayak Ini Gimana Teman-teman Jadi Dia kayak Daun-daun Gitu Terus Nanti Kita Dua kali Sekali Dua aja Bisa Diminum Tiga kali Dan ini Rasanya Pait Pake Banget Dan Jangan Dikasih Gula Minum Air Rebusan Sama Ini Aja Aku Minum Itu Sampai Tiga kali Sehari Kayak Kali Siang Sama Malam Mau Tidur Jadi Aku rutin Sambil Berdoa Apa Ya Karena Kenapa Aku Langsung Ke dokter Aja Boti Kurat Karena Itu Faktor Trauma Tadi Itu Sama Aku Setelah Minum Kayak Air Kelapa Ijo Itu Ngerasa Kau Perut Aku Kontras Terus Sama Nguarin Darah Terus Sama Minum Kayak Gini Juga Sama Minum Juga Sama Kayak Nguarin Darah Terus Terus Sama Aku Bikir Ya Udah Minumin Jauh Pahitan Aja Biar Badan Sehat Terus Bisa Fit Lagi Sama Mungkin Kotoran Kotoran Yang Ada Di Perut Bisa Keluar Dara Kotor Nya Akhirnya Namanya Maluk Semalam Tua Akhirnya Aku Roti Minum Kayak Dini Terus Masih Keluar Darah Sampai Akhirnya Aku Nguarin Kantong Kehamilan Yang Kedua Kantong Kehamilannya Yang Bagian Besarnya Yang Terakhir Yang Yisa Dirahim Setelah Yang Ketama Itu Yang Gumpalan Darah Jadi Masya Allah Itu Memang Gumpalannya Keluar Dengan Sendirinya Teman Teman Jadi Aku Bener Bener Keguguran Ini Gak Pakai Oban Sampai Sekali Cuma Minum Air Pake Ijo Sama Air Rebusan Jamu Pahitan Ini Dan Disini Aku Bener Bener Gatau Kalau Misalnya Dua Minuman Aku Ini Berefek Sama Kebersihan Ahima Tongga Karena Setelah Minum Ini Rutin Ini Badan Udah Mulai Sehat Udah Fit Udah Kuat Lagi Akhirnya Setelah Udah Nggak Nguarin Kantong Lagi Kan Tidak Nguarin Kantong Itu Badan Yang Tadinya Kram Sama Rasa Sakit Itu Langsung Kayak Luruh Jadi Berasa Kayak Kalau Kantong Yang Belum Keluar Berasa Kayak Kita Punya Beban Di Dalam Badan Berasa Setelah Udah Keluar Itu Kayak Badan Jadi Enteng Setelah Itu Aku Dengin Sama Dokter Karena Dokter Emang Lumayan Sibuk Jadwal Nya Gitu Karena Mesti Booking Karena Dokter Memang Benar Rame Aku Waktu Itu Ke Dokter Wisno Di Rumah Sakit Babi Jaya Tangeran Terus Udah Ketemu Jadwal Nya Waktu Itu Kalau Masalah Hari Sabtu Malam Itu Posisinya Darah Sudah Sudah Keluar Jadi Memang Aku Dilihat Terus Darah Setelah Minum Ini Terus Kantong Kehamilannya Sudah Keluar Darah Makin Lama Makin Sudah Keluar Jadi Sudah Selesai Setelah Ketemu Dokter Di USG Setelah Di USG Alhamdulillah Nyenangat Keadaan Rahim Aku Sudah Bersih Teman Yang nonton Video Ini Maaf Banget Kalau Misalnya Banyak Suara Suara Yang Muncul Di Video Aku Suara Suara PC Maaf Ya Dan Sekarang Kita Lanjut Ke Pembahasan Yang Lain Jadi Setelah Aku Dinyatakan Rahim Sudah Bersih Ini Dokter Hanya Memberikan Aku Vitamin Nanoh Vitamin Itu Aku Lupa Itu Kalau Masalah Yang Pink Gitu Itu Kalau Aku Cari Di Google Ini Adalah Untuk Vitamin Untuk Memulihkan Keadaan Rahim Jadi Untuk Mempersiapkan Rahim Untuk Kehamilan Selanjutnya Gitu Jadi Kalau Teman Ada Yang Nanya Kakak Pakai Obat Apa Buat Bersih Rahim Ini Aku Pakai Obat Teman Ini Aku Cuma Pakai Dua Benwan Air Kaka Ijo Sama Air Rebus Rebus Godokan Tadi Yang Jambut Tadi Jadi Jambut Tadi Itu Emang Bisa Buat Menyembuhkan Beberapa Penyakit Jadi Kalau Teman Teman Ada Di Posisi Kayak Aku Mau Bersih Juga Badannya Mau Sehat Coba Aja Minum Air Kelapa Ijo Itu Kalau Untuk Jadwal Minum Ya Aku Abis Makan Paling Diselangi Berapa Menit Berapa Jam Baru Minum Air Kelapa Ijo Atau Sama Si Jambu Kodokannya Gitu Jadi Kalau Misalnya Kagi Kalian Minum Air Kapa Ijo Siangga Bisa Minum Air Jambu Kodokan Terus Mokitur Minum Air Jambu Kodokan Gitu Jadi Mancet Aja Dipikiran Teman 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 Pengen Badannya Itu Bersih Sehat Lagi Darah Kotor Semua Keluar Insya Allah Mudah Semuanya Teman Teman Dan Disini Juga Ada Teman Teman Yang Tanya Teman Aku Dia Bilang Kak Aku Sudah Kekuburan Tapi Aku Bahannya Keluar Flag Kegumpulan Aku Tidak Keluar Ya Kak Kalau Misalnya Kalian Lagi Hamil Terus Kalian Flag Mau Itu Coklat Apalagi Sampai Berdarah Itu Kalian Wajib Untuk Kedokter Kandungan SPOG Di Deket Rumah Kalian Gak Peruk Rumah Sakit Palingan Ada Kliniknya Jadi Biar Kalian Tahu Keadaan Kandungan Kalian Jadi Jangan Sampai Dildut Kalau Misalnya Kalian Dinyatakan Keguburan Tapi Baru Hanya Sedikit Sedikit Dan Keluar Tapi Belum Ada Bumpalannya Coba Gimana Ya Kalau Pengalaman Aku Ya Pengalaman Aku Pribadi Itu Ya Aku Memang Bumpalan Pertama Itu Yang Keluar Itu Koleh Dengar Sendiri Teman Teman Jadi Untuk Melar Minum Pake Yang Tadi Aku Past Tau Minuman Itu Mungkin Bisa Ngelarin Si Gumpalan Darah Kalian Tapi Gumpalan Darah Aku Yang Keluar Ini Namanya Kantong Kehamilan Teman Teman Dan Kalau Teman Teman Masih Mula Juga Aku Buk Ada Janinya Bisa Pake Cara Aku Lakuin Tapi Kalau Misalnya Kehamilan Kalian Udah Besar Udah Ada Janinya Mungkin Memang Benar Saran Dokter Untuk Dikuret Karena Kalau Misalnya Udah Daya Janin Setelah Aku Kalau Misalnya Khamilan Besar Memang Harus Dikuret Tapi Kalau Misalnya Hamilannya Masih Muda Dan Baru Hanya Gumpalan Darah Saja Baru Hanya Kantong Saja Bisa Apa Cara Yang Aku Pake Terus Gimana Caranya Kemarin Ngulai Gumpalan Kantong Kehamilannya Itu Karena Selama Proses Keguguran Itu Kan Belum Kuat Kantong Kehamilannya Dan Aku Selalu Ngefrag Kuat Darah Kaya Mens Dan Itu Aku Sempet Kayak Inisiatif Di Badan Aku Mikian Kalau Misalnya Posisi Aku Duduk Itu Darah Kaya Gak Kuat Tapi Misalnya Posisi Aku Jongkok Sambil Ngobrol Itu Darah Kuat Kuat Luar Luar Lancar Terus Akhirnya Setelah Bolak Balik Pipis Di Hari Itu Aku Enggasak Eh Keenakan Jongkok Ya Biar Darah Cepat Keluar Gitu Kan Terus Akhirnya Yaudah Aku Kayak Setelah Pipis Itu Jongkok Tampil Ngobrol Sama Suami Sambil Ketawa Ketawa Pokoknya Gua happy Pokoknya Kalau teman-teman Yang Keluburan Jangan Bawa Sedih Sedih Boleh Aku Sedih Tapi Jangan Terlalu Terbawa Sampai Berhari-hari Karena Nanti Kasih Medan Teman-teman Setelah Suami Juga Melahibur Keluarga Melahibur Di bawah Kata-kata Akhirnya Teman-teman Tanpa Aku Duga Juga Dengan Posisi Aku Jongkok Sambil Ketawa Dan Ketawanya Lumayan Agak Kencang Juga Agak Gelilah Akhirnya Kantong Khamil Keluar Langsung Keluar Semuanya Keluar Terus Kayak Di Barangnya Sama Kayak Ada yang Keluar Lagi Air Cair Cair Terus Berasa Banget Di celana Agak Berat Celananya Terus Aku Bila Coba Dicek Kemap Mandi Terus Akhirnya Dicek Kemap Mandi Dengan Rasa Panik Terus Aku Langsung Nangis Aku Ngeliat Kantong Khamil Aku Sendiri Itu Lumayan Besar Banget Teman-teman Aku Nggak Bayangin Kalau Teman-teman Yang Lagi Hamil Atau Keguguran Di Atas 5 Minggu Itu Kayak Gimana Gitu Kan Aku Keguguran 5 Minggu Aja Itu Sakit Masya Allah Dan Setelah Aku Ngelarin Si Kantong Khamil Ini Badan Aku Udah Nggak Berasa Sakit Udah Ngeri Punggung Udah Enggak Udah Enteng Semuanya Rasanya Bener-bener Kayak Legat Masya Allah Dan Itu Memang Kantongnya Aku Buang Aku Guyur Gitu Teman-teman Nggak Aku Ambil Nggak Aku Kuhul Karena Aku Berpikir Bahwa Kehambilan Aku Ini Hanya Baru Gumpalan Darah Ibaratnya Gumpalan Orang Nomens Gitu Kan Tapi Kalau Misalnya Mungkin Kalau Kehambilan Aku Udah Dari Janinya Udah Dari Tentung Mungkin Janinya Bisa Aku Kubur Gitu Kalau Misalnya Kehambilan Darah Jadi Aku Buang Gitu Aje Teman-teman Terus Setelah Keguguran Darahnya Berapa Lama Nggak Keluar Lagi Nah Dari Keguguran Itu Kalau Misalnya Diitung Dari Pertama Kali Banget Aku Keguguran Itu Jadi Dari Hari Pertama Aku Keguguran Terus Aku Selang Kalau Nggak Salah Tiga Hari Aku Ngu 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 Lagi Semua Darah Terus Aku Minggu Dan Darahnya Benar-benar Sampai Bersih Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Udah Kayak Kalau Ibaratnya Aku Keguguran Alami Jadi Kalau Teman-teman Ngerasain Hal Kayak Gitu Keguguran Alami Kayak Aku Coba Dipantau Aje Kalau Misalnya Gumpalan Darah Yang Besar Belet Keluar Terus Kalian Cek Biasanya Makin Lama Makin Lama Itu Darahnya Nggak Keluar Teman-teman Tapi Disembari Diminuh Airan Tadi Aku Bilang Sama Aku Jangan Skip Teman-teman Kayak Gitu Kalau Pengalaman Aku Pribadi Jadi Sebentar Berarti Seminggu Lebih Sampai Bener-bener Nggak Keluar Akhirnya Bener-bener Bersih Nggak Keluar Aku Langsung Berani Diri Buat Kedokter Karena Memang Awalnya Aku Niat Aku Mau Kedokter Nanti Setelah Darah Aku Nggak Keluar Dan Masya Allah Itu Kedokter Dicek Tas Alginal Ternyata Rahim Aku Sudah Bersih Dan Ada JBL Nanya Kak Gimana Caranya Biar Tera Yang Kita Bersih Tadi Lama Ini Teman-teman Harus Kedokter SPOG Atau Dokter Kandungan Jadi Jangan Sampai Teman-teman Ngerasa Bener Aku Kekungguran Aku Ada Frag Ini Terus Teman-teman Cuma Diam Aja Teman-teman Harus Kedokter Apapun Itu Hasilnya Teman-teman Harus Kedokter Karena Hanya Dokter SPOG Yang Paham Sama Kada Kahit Kita Jadi Biasanya Dokter Bisa Pakai USG Perut Atau USG Transvaginal Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Sudah Kegungguran Sudah Kumpulan Jangan Langsung Gim Aja Teman-teman Harus Memastikan Sekali Atau Dua Kalilah Kedokter Buat Pastikan Kalau Rahim Kalian Sudah Bersih Kalau Misalnya Bahkan Tenang Juga Jadi Tidak Bertanya Tanya Lagi Terus Ada Ada Yang Bikin Aku Sedih Kak Obat Buat Kegeburan Itu Apa Sih Dan Disini Aku Di Video Yang Pernah Keguat Disitu Aku Sharing Pengalaman Kegeburan Aku Jadi Mungkin Bisa Kasih Edukasi Juga Buat Teman-teman Bisa Jadi Pengalaman Apa Ya Pengalaman Aku Buat Cerita Teman-teman Juga Jadi Aku Disitu Memang Sama Sekali Gak Ada Niat Buat Kayak Ngukuin Kanggiman Atau Apapun Itulah Namanya Aku Pengen Bangah Punya Anak Gitu Kan Gak Mungkin Banget Pengen Ada Niat Buat Ngukuin Kanggiman Jadi Apa Yang Aku Lakuin Kayak Apapun Air Air Kampai Ijo Atau Air Rebusan Godokan Jabopahitan Ini Itu Murni Memang Liatnya Hanya Untuk Membersihkan Badan Aku Jadi Dari Darah Kotor Atau Apapun Itu Karena Ini Saran Dari Orang Tua Yang Aku Juga Gak Paham Itu Tapi Setelah Dicek Kedokter Sudah Bersih Gitu Dan Memang Sama Sekali Gak Dikas Obat Dan Keguguran Itu Hanya Vitamin Untuk Si Rahinya Jadi Biar Mempersiapkan Kehamilan Selanjutnya Jadi Bukan Lagi Obat Gimana Gimananya Karena Memang Dokter Yang Di rumah Sakit Itu Memang Kadang Rahim Aku Sudah Bersih Gitu Tadi Ada Juga Gumpalan Darah Dibuang Atau Enggak Tadi Aku Jawab Ya Kalau Gumpalan Darah Itu Aku Buang Karena Itu Aku Baru Gumpalan Baru Kantong Kehamilannya Belum Ada Janin Apalagi Letak Jantung Janin Masalah Jamu Yang Tadi Aku Udah Bilal Aku Pakai Jamu Ini Sari Mungkin Asli Pokoknya Kalau Jum Jum Kesehatan Badan Gitu Kalau Keterangan Bisa Masuk Angin Bisa Buat Capek-capek Penyakit Ya Apapun Itu Ya Niata Saja Kalau Misalnya Minum Ini Untuk Kesehatan Kalian Gitu Ya Lebih Kesitu Pembahasan Aku Jadi Biar Teman Teman Paham Juga Kalau Aku Memang Mengalami Keduguran Alami Dan Bersih Dengan Minum RKP Ijo Sama Si Jalok Ini Jadi Emang Sama Sekali Tidak Pakai Oban Terus Kalau Misalnya Minum Asam Folat Itu Aku Benar Skip Yang Namanya Obat Obatan Jadi Aku Hanya Minum Yang Tadi Aku Sebutin Meja Gitu Terus Saran Aku Buat Teman Teman Yang Lagi Hamil Kalau Misalnya Teman Ngerasa Badan Badan Enak Agak Keram Atau Sampai Muncul Flag Coklat Pink Ataupun Sampai Berdarah Please Banget Teman Teman Harus Kedokter SPOG Karena Dulu Waktu Aku Hamil Itu Aku Ngerasa Badan Aku Kek Keram Sampai Aku Nggak Bisa Namanya Dibonceng Pake Motor Dengan Kecepatan Normal Itu Benar Benar Halus Kaya Pelan Nggak Bisa Kena Kehamilan Aku Ini Aku Agak Lemah Banget Dan Itu Aku Cuma Menidim Sendiri Karena Aku Selalu Positif Terus Sampai Akhirnya Pikiran Aku Bikin Aku Sedih Ternyata Hal Kaya Gitu Malah Bikin Aku Jadi Kebuburan Beneran Dan Lebih Sedihnya Lagi Ada Beberapa Teman Aku Akhirnya Sharing Kita Ketemu Masalah Kebuburan Ini Teman Aku Terus Lagi Hamil Tapi Mereka Mengalami Kebuburan Yang Bisa Diselamatkan Teman Teman Aku Juga Baru Faham Sih Kalau Misalnya Ada Kebuburan Bisa Diselamatkan Jadi Teman Aku Sempat Kebuburan Dia Langsung Cek Ke Dokter Setelah Dokter Dikasih Obat Pemot Tendungan Setelah Itu Langsung Kayak Biasa Lagi Kehamilannya Apalagi Dia Bisa Kerja Bulan Balik Motor Yang Geraknya Agak Jauh Ya Mungkin Badan Orang Beda Beda Kali Aku Tung Gak Tau Apakah Aku Terlambat Minum Obat Pemot Kandungan Apa Gimana Ngerti Dan Teman Aku Lagi Ada Yang Dihamil Terus Ngedrop Sampai Dibilang Ini Udah Gejala Kebuburan Tapi Alhamdulillah Masih Diselamatkan Tapi Kadang Aku Suka Sedih Aku Juga Kebuburan Tapi Aku Gak Bisa Diselamatkan Gitu Hamilannya Tapi Yaudah Namanya Juga Allah Udah Ngasih Jalannya Kayak Gini Jadi Disyukurin Aja Mungkin Allah Yang punya Tujuan Tentu Kenapa Kita Harus Ngelatin Hal Kayak Gini Jadi Buat Temannya Lagi Kekuburan Juga Jangan Sedih Jangan Tersenangat Pokoknya Selalu Berdoa Minta Badan Kita Harus Sehat Hal Kita Harus Hap Jadi Jangan Menjadikan Kalian Harus Banget Lagi Harus Tetap Semangat Teman Jadi Buat Teman Teman Yang Sekarang Keguburan Mungkin Sudah Hamil Lagi Bisa Sharing Sharing Lagi Di kolom Komentar Mungkin Aja Sharingan Kalian Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Yang Nonton Termasuk Aku Juga Karena Aku Masih Menunggu Dan Masih Apa Ya Mungkin Aku Sudah Ada Di Tahap Yang Pasrah Kayak Senyakapan Yang Penting Banyak Kita Sehat Mental Kita Selalu Happy Apapun Itu Kita Bisa Ngejalanin Dengan Pasangan Happy Dengan Keluarga Juga Happy Yaudah Terserah Hawa Aja Gitu Jadi Semua Dipasrah Kan Sama Awas Dan Aku Mohon Maaf Banget Kalau Sepanjang Video Ini Lumayan Panjang Banyak Banget Suara Yang Masuk Atau Suara Yang Bikin Berisik Semoga Teman Oke Teman Teman Mungkin Sampai Sini Video Dari Aku Semoga Video Aku Bermanfaat Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Sampai